POSTIGAN KETAT COVID-19 Dari 12.000 retweet serta 60.000 suka Tweet Dorsey bertepatan dengan gerakan akar rumput yang baru saja mencapai tonggak sejarah baru Di bawah gerakan itu, lebih dari 400 juta orang Tiongkok telah mundur dari Partai Komunis Tiongkok serta organisasi terkaitnya Mereka telah menyatakan keputusan mereka untuk melepas ikatan dengan partai Melalui situs web yang dikelola oleh surat kabar The Epoch Times versi bahasa Mandarin Banyak yang menggunakan nama samaran untuk alasan keamanan Organisasi nirlaba yang melacak gerakan tersebut mengadakan rapat umum di New York minggu lalu Untuk merayakan momentum tersebut Salah satu peserta rapat umum menceritakan bagaimana keluarganya dianiaya oleh Partai Komunis Ibu saya adalah seorang saksi Yehoah dan dia dibawa ke kem kerja Pada dasarnya sama dengan bekerja di penjara selama 20 tahun Mereka bilang mereka akan membiarkannya pergi Jika dia menyangka Tuhan, dia menolak Itu sebabnya dia tinggal di sana selama seluruh waktu itu Gerakan akar rumput ini dimulai pada awal 2000-an Terinspirasi oleh seri editorial pemenang penghargaan oleh outlet berita The Epoch Times Serial ini disebut 9 komentar tentang Partai Komunis Buku itu menggali ke dalam akar Partai Komunis Tiongkok Menyisir sejarah rezim terkait pembunuhan masal Indoktrinasi dan dampak dari peristiwa sejarah besar di bawah kekuasaannya Meskipun disensor secara ketat Buku tersebut telah menyebar di daratan Tiongkok Dan mendorong gerakan akar rumput untuk mundur dari Partai Mereka yang telah keluar dari Partai Terkadang berbagi pengalaman tentang alasan mereka Sebuah pernyataan dari seorang warga Shanghai berbunyi Saya berharap Tiongkok akan segera melihat kebebasan Dan demokrasi yang sesungguhnya Dan warga negara Tiongkok akan memiliki kebebasan berbicara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton